Hai teman-teman bahannya udah jadi dan kita langsung kasih makan untuk ayam-ayam sayang kita teman-teman karena kebetulan hari ini musim hujan ya jadi harus terbanyak yang namanya daya kekembaran tubuh kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu baik video dan kesempatan kali ini teman-teman saya mau menjabarkan atau memberitahu ke teman-teman takaran pas pemberian garam buat ayam untuk masa-masa pertumbuhan supaya cepat besar teman-teman jadi di sini sudah ada tempat atau satu buah pakan kita ya teman-teman yang biasa saya berikan kepada ayam-ayam saya itu nih biasanya eh depur 612 tapi ini ada purhalus teman-teman jadi cuman kita ganti sama purhalus kita tutorial akan seperti ini teman-teman nah ini ada campuran bekatul dan jagung pecah nah seperti ini jadi takaran pas ini kan ini menir-menirnya ini masih ada teman-teman jadi takaran yang pas teman-teman takaran yang pas itu buat di masa-masa pertumbuhan ayam itu sebenarnya enggak terlalu banyak takaran juga kan Oh satu minggu satu kali teman-teman cuma kita berikan ayam ini ya jangan terlalu banyak garam itu takar yang pasti seperti ini teman-teman nah yang dimaksud dengan 1 sendok teh ini seperti ini teman-teman nih jadi enggak terlalu banyak enggak terlalu dikit teman-teman ini kalau ada garam halus juga enggak papa jadi jangan tepat tahu ini ya saya ada garam kasar jadi saya kasih garam kasar ini teman-teman ini ini kita aduk-aduk rata sampai tercampur sampai menjadi rata larut ya jadi bosku teman-teman nah ini teman-teman ini kan sampai dia menjadi larut seperti ini maka kita langsung siram ke pakannya ya saya bilang tadi teman-teman untuk takarnya untuk takarnya itu teman-teman cuman segini satu sendok teh aja nggak usah banyak-banyak itu dikasih juga satu minggu satu kali paling yang ada pada ayam ya jadi saran saya teman-teman kasih dikit aja satu minggu satu minggu satu kali itu udah banyak sebenarnya kita memberikan garam ini fungsinya untuk membunuh membunuh bakteri yang ada supaya nanti ayamnya tidak terganggu pecernaan ya teman-teman jadi kita kasih garam ini nanti mat kalau ayam kita tidak terganggu pecernaan kering adalah pecernaan itu nggak ada jadi otomatiskan ayam tidak terganggu untuk pembesarannya teman-teman makanya saya kasihkan garam dan saya memberikan tutorial supaya takaran yang pas buat ayam ini gimana teman-teman ini perlu kita benyekkan lagi eh harus kita kasih yang namanya eh air teman-teman teman-teman bahannya udah jadi dan kita langsung kasih makan untuk ayam-ayam sayang kita teman-teman nah kebetulan hari ini musim hujan ya jadi harus banyak yang namanya eh daya kekuatan tubuh kita menggunakan garam ini teman-teman garam ini berfungsi sekali untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada ayam ini teman-teman tempat saya ini lagi musim hujan jadi memang saya harus gerak ya segera cepat untuk memberikan ke garam ini ke ayam-ayam kesayangan saya teman-teman ini memang untuk ayam-ayam saya ini masa pertumbuhannya ini harus saya jaga dengan sebaik mungkin teman-teman karena di masa pertumbuhan inilah yang nantinya akan menunjang penjualan dari beberapa ayam-ayam dari kandang saya ini teman-teman ini kita aduk lagi sampai merata ya sampai benar-benar garam ini larut ke ini teman-teman apa namanya garam ini tidak boleh diberikan pada ayam yang usianya DOC ini harus kita berikan ke ayam-ayam yang udah maksimal lah umurnya tiga bulan nggak boleh diberikan secara ini nggak boleh diberikan ke anak-anak ayam yang usianya dewas ya teman-teman ini usianya itu cukup makannya pabrikan saja murni teman-teman nggak usah teman-teman tambahkan lagi garam yang ada kalau bagusnya teman-teman tambahkan air gula nah itu bisa gula aren atau gula pasir sekali-sekali di musim penghujan ini jangan lupa juga memberikan Vita Cik teman-teman itu untuk menjaga daya tahan tubuh anak ayam sendiri jadi yang saya kasih disini dan saya tekankan disini untuk anak ayam atau ayam-ayam yang sudah berusia dewasa itu minimal lah teman-teman memberikannya satu kali dalam seminggu tapi jangan terlalu sering misalnya dikelangi lagi untuk bulan depannya dikasih lagi karena juga kalau penggunaan garam terlalu banyak maka tidak bagus juga teman-teman untuk masa-masa pertumbuhan ayam nah mungkin teman-teman sekian dulu video dari saya ini jika ada salah kata saya mohon maaf saya akhiri dengan salam kandang pemula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati